Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Nijabahuna Nakanana Sapa sirat Muslim Wa idha Nisahaka lantut kalani Jaluk nasihat Sapa muslim Fansahku mongka awayau Nasihat Sapa sirat Muslim Wa idha Al-Qasa lantut kalani Wahing Sapa muslim Fahamidallah Nuli Ngucap Hamdanlah Sapa muslim Fashamidhu Mongka Maca Tashmid Sapa sirat In In muslim Wa idha Maribah Lantut kalani Lara Sapa muslim Fa'udhu Mongka Nindamana Sapa sirat In muslim Wa idha Mata Lantut kalani Mati Sapa muslim Fa'at Bi' Fa'at Bi'ahu Mongka Ngetut 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 Sapa sirat In muslim Rawahu Muslimun Hadirin Rahimakumullah Diriwayatkan dari Abi Hurairah Rabiallahu Anhu Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Persat Hak seorang muslim Atas muslim Yang lainnya Itu ada Enam Ini Tidak dalam Tidak dalam rangka Membatasi Bukan berarti Bahwa Hak seorang muslim Atas Saudara muslim Yang lainnya Itu hanya Enam Tetapi Lebih dari Enam Jadi Penyebutan Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Dalam hadis ini Enam Itu tidak Untuk Membatasi Tetapi Di antara Hak seorang muslim Atas muslim Yang lainnya Itu ada Enam Sebagian Itu hukumnya Wajib Untuk Dilakukan Dan Sebagian Itu Hukumnya Sunnah Untuk Dilakukan Jadi Hak muslim Atas muslim Yang lainnya Sebagian Itu wajib Dilakukan Kepada saudara Sesama muslim Sebagian Itu sunnah Untuk Dilakukan Oleh seorang muslim Kepada Saudaranya Sesama muslim Yang pertama Enam Enam perkara Yang pertama Ila laqitahu Fasallim Alayhi Jika Kamu Bertemu Dengan Saudara Kamu Sesama muslim Maka Ucapkanlah Salam Kepada Kepada Dia Ini hukumnya Sunnah Mengucapkan Salam Lebih dulu Kepada Saudara kita Sesama muslim Ketika Kita bertemu Hukumnya Sunnah Kita mengatakan Kalau ketemu Saudara kita Assalamualaikum Assalamualaikum Itu hukumnya Sunnah Kita akan Merabatkan Pahala Sedangkan Sedangkan Menjawabnya Redus Salam Menjawab Salam Itu hukumnya Adalah Wajib Menyampaikan Salam Hukumnya Sunnah Menjawab Salam Hukumnya Wajib Itu hukum Dasarnya Meskipun Nanti bisa Berubah Berubah-ubah Melihat Situasi Melihat Kondisi Kalau Seseorang Itu Menghususkan Salamnya Kepada Kita Seorang muslim Menghususkan Salamnya Kepada Kita Misalnya Kita sedang Sendirian Kemudian Ada Saudara Kita Sesama muslim Mengatakan Assalamualaikum Maka Wajib Ain Bagi kita Untuk Menjawabnya Tetapi Apabila Salam Itu Ditujukan Kepada Jamaah Orang Yang jumlahnya Banyak Maka Fargu Kifah Untuk Menjawabnya Jika Sudah Ada Sebagian Dari Mereka Yang Menjawab Salam Maka Tidak Berdosa Seluruhnya Misalnya Dalam Pengajian Seperti ini Saya Mengucapkan Salam Assalamualaikum Kemudian Ada Sebagian Yang Membalas Salam Yang Menjawab Salam Ada Sebagian Yang Tidak Menjawab Salam Maka Seluruhnya Sudah Kukur Kewajibannya Tidak Ada Yang Berdosa Hanya Saja Yang Mendapatkan Pahala Fargu Adalah Yang Menjawab Salam Yang Tidak Menjawab Salam Tidak 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 Rugi Dia Mendapatkan Kesempatan Untuk Mendapatkan Pahala Nanti Pada Hari Qiyamah Kalau Yang Mengucapkan Salam Itu Orang Muslim Ya Tidak Boleh Kita Menjawab Kalau Seorang Perempuan Muslimah Ada Seorang Laki-laki Yang Mengucapkan Salam Kepada Dia Dan Itu Kalau Dijawab Akan Menimbulkan Fitnah Maka Juga Haram Bagi Dia Untuk Menjawab Misalnya Laki-laki Itu Tidak Pernah Membaca Salam Kalau Ketemu Orang Tidak Pernah Mengucapkan Salam Tapi Pas Ketemu Perempuan Kemudian Dia Mengatakan Assalamualaikum Padahal Kalau Ketemu Laki-laki Diam Aja Tapi Pas Ketemu Perempuan Cewek Kemudian Dia Belang Assalamualaikum Ini Berarti Ada Tujuan Lain Dari Dia Mengucapkan Salam Itu Tidak Perlu Dijawab Oleh Perempuan Tersebut Jadi Ini Yang Pertama Yaitu Mengucapkan Salam Apabila Kita Bertemu Dengan Saudara Kita Sesama Muslim Dan Itu Kan Doa Berisi Doa Terhadap Saudara Kita Sesama Muslim Kemudian Yang Kedua Apabila Saudara Kamu Itu Mengundang Kamu Pada Sepuah Walimah Misalnya Maka Datangilah Undangannya Datangilah Undangannya Disini Juga Ada Kalanya Wajib Ada Kalanya Sunnah Apabila Undangan Tersebut Itu Berupa Undangan Walimatul Ursi Pesta Pernikahan Maka Hukumnya Wajib Bagi kita Untuk Mendatanginya Tetapi Apabila Undangan Itu Selain Walimatul Ursi Maka Sunnah Hukumnya Bagi kita Untuk Mendatangi Undangan Tersebut Tentu Saja Selama Tidak ada Kemaksiatan Di tempat Di tempat Kemaksiatan Itu Yang Kita Tidak Bisa Mengingkarinya Yang Kita Apabila Datang Itu Tidak Bisa Mengingkari Kemaksiatan Yang Terjadi Di tempat Walimah Tersebut Misalnya Kita Diundang Untuk Menghadiri Walimatul Ursi Kemudian Dalam Walimah Tersebut Itu Ada Kemaksiatan Misalnya Disitu Ada Diputar Musik-musik Alat-alat Musik Dimainkan Alat-alat Musik Yang Diharumkan Yang Ketika Kita Datang Kita Tidak Bisa Mengingkari Kemongkaran Tersebut Kemongkaran Akan Tetap Berjalan Dan Kita Tidak Bisa Mengingkari Kemongkaran Tersebut Maka Kita Tidak Bisa Atau Kita Tidak Datang Kepada Walimah Yang Ada Kemaksiatannya Dengan Nanti Akan Ada Rincian-rincian Yang Lainnya Terkait Dengan Masalah Tersebut Ini Yang Kedua Hak Muslim Atas Muslim Yang Lainnya Yang Kedua Apabila Kamu Diundang Oleh Saudara Kamu Sesama Muslim Maka Datangilah Dia Walimah Tul'orsi Wajib Kita Datangi Kalau Selainnya Sunnah Lebih Bagus Kalau Kita Tidak Ada Uzur Datangi Undangan Tersebut Ini Adalah Hak Saudara Kita Sesama Muslim Atas Diri Kita Yang Ketiga Apabila Saudara Kamu Sesama Muslim Meminta Nasihat Kepadamu Maka Nasihati Dia Maka Beri Dia Nasihat Dan Jangan Mengkhianatinya Arahkan Dia Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Menjauhi Hal-hal Yang Dilarang Yang Diharamkan Dengan Yang Sebenar-benarnya Bukan Mengkhianatinya Karena Ada Sebagian Sebagian Orang Ketika Dimintai Nasihat Justru Dia Mencelakakan Saudaranya Sesama Muslim Dia Tidak Mengarahkannya Kepada Kebaikan Tetapi Justru Dia Mengarahkannya Kepada Keburukan Atau Dia Menyampaikan Sesuatu Hal Yang Tidak Benar Dia Menyampaikan Sesuatu Hal Yang Tidak Benar Yang Haram Menjadi Halal Atau Yang Halal Menjadi Haram Maka Itu Nasihat Yang Tidak Benar Berarti Dia Mengkhianati Dalam Hal Memberikan Nasihat Kepada Sesama Muslim Jadi Jika Ada Orang Meminta Nasihat Kepadamu Maka Nasihatilah Secara Benar Tidak Mengkhianatinya Wa Iza Atosa Fahamidallah Jika Saudara Kamu Itu Bersin Jika Saudara Kamu Itu Bersin Kemudian Dia Mengucapkan Alhamdulillah Fahamidhu Maka Ucapkan Ucapkanlah Yarhamukallah Itu Maksudnya Tashmid Itu Mengucapkan Yarhamukallah Ketentuannya Apa disini Saudara Kita Itu Bersin Kemudian Dia Membaca Alhamdulillah Tapi Kalau Saudara Kita Sesama Muslim Itu Bersin Kemudian Dia Diam Saja Setelah Bersin Diam Saja Tidak Membaca Alhamdulillah Maka Kita Tidak Disunahkan Untuk Membaca Yarhamukallah Tapi Kalau Dia Membaca Alhamdulillah Maka Kita Disunahkan Untuk Membaca Yarhamukallah Begitu Dia Bersin Langsung Alhamdulillah Yarhamukallah Hukumnya Sunnah Inilah Hak Sesama Muslim Kemudian Wa'idhamar Faudhu Yang Kelima Hak Muslim Atas Muslim Yang Lainnya Adalah Apabila Saudara Kita Sesama Muslim Itu Sakit Maka Jenguklah Dia Jenguklah Dia Menjenguk Saudara Kita Sesama Muslim Ini Sesuatu Hal Yang Terkadang Wajib Terkadang Sunnah Apabila Orang Yang Sakit Itu Adalah Masih Kerabat Dekat Kita Masih Saudara Kandung Misalnya Atau Orang Tua Atau Masih Saudara Yang Masih Sangat Dekat Dengan Kita Kerabat Dekat Dengan Kita Masih Mahrum Kita Misalnya Dia Sakit Apabila Kita Tidak Menjenguknya Maka Saudara Kita Itu Akan Merasa Bersedih Akan Merasa Dia Tidak Punya Saudara Dengan Kita Dia Merasa Bahwa Dia Tidak Punya Hubungan Saudara Dengan Kita Dibuktikan Ketika Dia Dalam Kondisi Sakit Kita Tidak Ada Apa-apa Tidak Ada Uzur Kita Tidak Mau Berkunjung Mengunjungi Dia Yang Sedang Sakit Orang Yang Sedang Sakit Itu Kan Dia Membutuhkan Untuk Dihibur Untuk Didatangi Oleh Terutama Oleh Saudara Saudara Dekatnya Dalam Kondisi Seperti Ini Menjenguk Orang Yang Sakit Hukumnya Wajib Tetapi Kalau Dalam Kondisi Misalnya Yang Sakit Itu Adalah Orang Lain Sesama Muslim Tetapi Orang Lain Yang Apabila Kita Tidak Mengunjunginya Tidak Akan Ada Memutus Kekrabatan Memutus Silaturahim Tidak Ada Seperti Itu Maka Hukumnya Adalah Sunnah Jika Kita Lakukan Maka Kita Akan Mendapatkan Pahala Dari Perkuatan Baik Tersebut Menjenguk Orang Yang Sakit Ini Yang Sering Kita Apaikan Kita Sering Mengapaikan Perkuatan Baik Ini Menjenguk Orang Sakit Apabila Saudara Kita Sesama Muslim Itu Mati Maka Ikutilah Jenazahnya Jenazahnya Diikuti Sampai Kekuburan Diantarkan Sampai Kekuburan Ini Juga Hak Seorang Muslim Atas Muslim Yang Lainnya Rawahu Muslim Hukumnya Adalah Sunnah Hadirin Rahimakum Allah Jadi Enam Hal Ini Adalah Sekian Dari Atau Beberapa Dari Sekian Banyak Hakul Muslim Alal Muslim Tadi Telah Kita Katakan Bukan Hanya Enam Tetapi Masih Banyak Yang Lainnya Tetapi Enam Ini Adalah Di Antara Hak Muslim Atas Muslim Yang Lainnya Yang Harus Kita Perhatikan Sebagai Seorang Muslim Harus Memperhatikan Hal Ini Untuk Rasulullah 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 Sallallahu Rasulullah 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 Ningalana Sapa Sirakabah Ilaman Maring Uang Hua Kang Utawiman Iku Asfala luweh rendah minkum setinimbang sangking sirokabe walatang dhuru lanojoning ali sopa sirokabe ilaman maring wong wakang utawiman iku faukokum enggalem dure sirokabe bahwa mongkau utawi nazor mangkono-mangkono kangbus kelewat iku ajudaru nazor ila man huwa apa man huwa asfala minkum iku ajudaru luweh layak allatazdaru yanta ora ngeremahakan sopa sirokabe ni'matallahi yang ni'mati Allah alaikum inatasi sirokabe mutafakun diriwayatkan dari abi hurairah r.a beliau berkata rasulullah s.a.w bersabda pandanglah orang yang lebih rendah dari kalian dari kalian dan jangan memandang orang yang lebih tinggi dari kalian maka itu akan lebih layak bagi kalian agar kalian itu tidak meremehkan ni'mat Allah atas diri kalian mutafakun alaihi ini kok itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di dunia ini sehingga di dunia kita mendapatkan ketenangan di dunia kita mendapatkan kedamaian di dunia kita mendapatkan kesejahteraan dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan ini sangat penting koitah ini apa itu yaitu dalam hal urusan duniawi pandanglah kepada orang yang lebih rendah dari kalian jangan memandang orang yang lebih tinggi dari kamu itu dalam urusan duniawi jadi disini dalam urusan dunia dalam urusan kekayaan dalam urusan apa lagi dalam urusan jabatan dalam urusan kesehatan dalam urusan keluarga keluarga dan seterusnya yang itu urusannya adalah urusan duniawi maka pandanglah orang yang lebih rendah dari kamu misalnya misalnya kamu gak punya mobil kamu hanya punya sepeda motor saja maka kamu pandanglah kepada orang yang lebih rendah Alhamdulillah nanti kamu akan bisa bersyukur dan bisa tenang hatimu ketika kamu memandang yang lebih rendah Alhamdulillah saya punya sepeda motor tetangga saya gak punya dia hanya punya sepeda unto misalnya yang punya sepeda ontel dia bilang Alhamdulillah karena dia gak memandang ke atas dia memandang yang lebih bawah Alhamdulillah saya masih punya sepeda ontel tetangga saya yang itu dia hanya gak punya sepeda ontel hanya berjalan kaki kemana-mana dia berjalan kaki yang berjalan kaki dia melihat yang lebih bawah tidak melihat yang lebih atas maka dia akan bisa mengucapkan Alhamdulillah dia akan bisa bersyukur Alhamdulillah saya masih bisa berjalan saudara saya teman kita yang itu dia lumpuh gak bisa berjalan yang lumpuh pun dia memandang ke bawahnya lagi Alhamdulillah saya lumpuh tapi saya masih hidup misalnya saudara kita tetangga saya kemarin sudah mati misalnya dan seterusnya maka apa ketika seseorang memandang yang lebih rendah hatinya akan tenang dia gak akan ada tulul amal gak ada panjang angan-angan yang membuat dia itu nanti tomak terhadap dunia gak akan ada itu ketika seseorang misalnya apa namanya diberikan kekayaan maka dia akan melihat kepada yang lebih bawah bukan kepada yang lebih atas karena kalau dia melihat orang yang lebih kaya dari dia maka dia akan memburu dunia itu dia akan berusaha untuk memburu dunia bagaimanapun caranya yang terkadang bisa jadi dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan hal yang sama dengan apa yang didapatkan oleh tetangganya tetangganya punya mobil dia berusaha gimana caranya punya mobil meskipun harus hutang meskipun harus nyuri meskipun harus korupsi dilakukan agar dia bisa mendapatkan seperti apa yang diraih oleh tetangganya oleh orang lain setelah dia punya mobil dia melihat tetangganya ternyata mobilnya dua atau tetangganya ternyata punya apa punya mobil yang mewah kemudian dia pun berusaha gak akan ada habisnya seseorang gak akan ada habisnya ketika dia akan mengejar dunia dan dia akan tidak tenang hidupnya hatinya akan senantiasa bergejolak karena dia terus menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia dapatkan ujung-ujungnya dia akan meremehkan nekmat Allah nekmat Allah yang begitu sangat banyak bagi dirinya dia anggap gak ada sehingga dia gak akan bisa mengucapkan Alhamdulillah atas nekmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya padahal kalau dia mau menghitung-hitung nekmat Allah maka dia gak akan kalau dia menghitung-hitung nekmat Allah maka dia gak akan bisa menghitungnya saking banyaknya nekmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya tetapi karena dia gak pernah mengingatnya yang diingat adalah nekmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain sehingga dia menjadi kemerungsung hidupnya hidupnya menjadi tidak tenang berbejolak terus setiap hari gak pernah hidup nyaman nah ini kok itu penting kalau kita ingin hidup senang di dunia ini pandanglah orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan duniawi tetapi tetapi kalau dalam urusan ukrawi dalam urusan agama pandanglah orang yang lebih tinggi dari kamu pandanglah orang yang lebih tinggi dari kamu kalau kamu melihat teman kamu ternyata dia lebih banyak ilmunya dari kita pandang dia kemudian berusaha kamu untuk bisa sama dengan dia atau mengungguli dia bukan hasad bukan hasad dengan pengertian nanti kamu berusaha untuk mencelakai dia enggak tetapi apa namanya kamu akan terpicu akan termotivasi untuk berusaha mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya dia melihat teman dia ahli sekali ibadah dia setiap senen kamis berpuasa misalnya kamu lihat teman kamu kok seperti itu saya kalah dengan dia maka dalam urusan akhirat ini dia berusaha untuk bisa kalau begitu saya bukan hanya senen kemis ditambah ayam ulbit saya juga akan puasa dan seterusnya dalam urusan akhirat pandang orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia pandang orang yang lebih rendah itu akan mendatangkan kebaikan kebaikan mungkin kita kita akan bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita jika dibalik maka kita gak akan bisa bersyukur kepada Allah jika seseorang dalam urusan akhirat yang dipandang yang lebih rendah dari dia dia sudah bodoh dia melihat teman saya itu lebih bodoh dari saya santai aja masih ada temannya yang bodoh bahkan dia lebih parah lagi dari saya dalam urusan ibadah misalnya dia bilang teman saya malah gak sholat lima waktu saya sih masih lumayan kalau itu yang dipandang dia gak akan bisa selamat nanti di akhirat kalau dia dalam urusan akhirat yang dipandang orang yang lebih rendah sebaliknya kalau yang dipandang dalam urusan dunia yang lebih tinggi dia gak akan bisa mendapatkan kebaikan kebaikan di dunia lebih-lebih nanti di akhirat maka ini sangat penting untuk kita pegangi hadis ini tips hidup yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam agar kita bisa bersyukur atas nikmat Allah Wa'anin Nawasi Ibni Sam'an Wa'anin Nawasi Ibni Sam'an Rabi Allahu Anhu Kala Sa'al tu wustaqan Sapa Insun Rasul Allah In Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wassalam Anil Birri Sangking Kebausan Wal Itmilan Dusun Bakalan Nuli Jawab Sapa Kanjeng Nabi Al-Birru Utawi Kebausan Iku Husnul Khuluki Bagusi Akhlak Wal Itmulan Utawi Dusa Iku Ma Perkara Hakakan Mamang Apa Hakakan Mamang Fisodrika Eng Dalam Dodo Siro Eng Dalam Ati Siro Wa Karih Dalam Sengit Sapa Siro Ayat Tali'a Dari An-Nawas Ibn Sam'an Radhiallahu Anhu Berkata Saya Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Apakah Kebaikan Itu Dan Apakah Dosa Itu Rasulullah Menjawab Bahwa Kebaikan Kebaikan Adalah Husnul Khuluk Al-Birru Itu Adalah Husnul Khuluk Akhlak Yang Baik Akhlak Yang Mulia Itulah Kebaikan Penting Ini Untuk Kita Perhatikan Kita Perhatikan Husnul Khuluk Ini Adalah Salah Satu Pokok Dari Ajaran Islam Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Umatnya Maka Harus Betul-betul Kita Berusaha Menjadi Pribadi Yang Berakhlak Mulia Jenis-jenis Akhlak Mulia Sangat Banyak Sekali Bahkan Disini Nanti Kita Akan Kaji Tentang Akhlak Akhlak Mulia Termasuk Apa Yang Tadi Telah Kita Sebutkan Dalam Hadis Yang Pertama Itu Adalah Bagian Dari Akhlak Mulia Sesama Muslim Ada Akhlak Itu Akhlak Mulia Kepada Allah Akhlak Mulia Kepada Sesama Manusia Kalau Akhlak Mulia Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dengan Beriman Kepadanya Menjalankan Semua Yang Diwajibkan Oleh Allah Dan Meninggalkan Semua Yang Diharamkan Oleh Allah Itu Namanya Berakhlak Mulia Kepada Allah Kalau Berakhlak Mulia Kepada Sesama Manusia Setidaknya Dia harus Memenuhi Tiga Kriteria Tiga Hal Ini Harus Terpenuhi Untuk Seseorang Itu Disebut Sebagai Orang Yang Berakhlak Mulia Dan Apabila Kita Perhatikan Pada Diri Kita Maka Sebagian Besar Kita Belum Berakhlak Mulia Meskipun Perasaannya Merasa Bahwa Dirinya Sudah Berakhlak Mulia Tapi Kalau Kita Cocokkan Dengan Tiga Hal Kriteria Yang Akan Kita Sebut Ternyata Kebanyakan Kita Belum Dikatakan Berakhlak Mulia Apa Saja Yang pertama Adalah Dia Berbuat Baik Kepada Siapa Saja Tanpa Pandang Dulu Dia Dia Berbuat Baik Kepada Orang Yang Baik Kepadanya Dan Dia Juga Berbuat Baik Kepada Orang Yang Jahat Kepadanya Dia Berbuat Baik Kepada Orang Yang Dia Kenal Dan Dia Juga Berbuat Baik Kepada Orang Yang Tidak Dia Kenal Berbuat Baik Lillahi Ta'ala Karena Allah Bukan Karena Manusia Itu Yang Pertama Ini Sudah Sulit Kebanyakan Kita Itu Hanya Baik Kepada Orang Yang Baik Kebanyakan Kita Itu Hanya Berbuat Baik Kepada Orang Yang Dikenalnya Saja Kalau Kita Enggak Mengenalnya Maka Kita Enggak Mau Berbuat Baik Kepadanya Kalau Ada Seseorang Misalnya Jatuh Kecelakaan Dilihat Kenal Enggak Kalau Enggak Kenal Ditinggal Kalau Kenal Kemudian Dia Bantu Sebagian Besar Orang Seperti Itu Dia Masih Memandang Siapa Dia Baru Dia Mengambil Sikap Berbuat Baik Atau Tidak Sebagian Orang Bahkan Sebagian Besar Kita Hanya Melihat Kepada Orang Yang Baik Saja Kepada Kita Orang Yang Selalu Baik Kepada Kita Maka Kita Berbuat Baik Kepadanya Tetapi Kalau Dia Orang Jahat Orang Yang Benci Terhadap Kita Orang Yang Suka Kepada Kita Maka Kita Enggan Untuk Berbuat Baik Kepadanya Banyak Di Antara Kita Seperti Itu Dan Itu Menunjukkan Dia Belum Berakhlak Mulia Akhlaknya Masih Buruk Akhlaknya Masih Belum Mulia Kita Bisa Instrupeksi Pada Diri Kita Yang Sebagian Besar Kita Pilih Dalam Berkuat Baik Tidak Kemudian Karena Allah Kalau Pilih Pilih Itu Kan Berarti Masih Karena Manusia Bukan Karena Allah Dalam Berbuat Baik Ini Yang pertama Yang kedua Dia harus Bisa Bersabar Ketika Disakiti Oleh Orang Lain Dia Harus Bisa Bersabar Ketika Disakiti Oleh Orang Lain Karena Terkadang Kita Meskipun Kita Ini Sudah Baik Sama Orang Tapi Terkadang Orang Tetap Tidak Baik Sama Kita Kita Sudah Berusaha Baik Kepada Orang Lain Dalam Bertutur Kata Dalam Bersikap Dalam Berbuat Kita Sudah Baik Kepada Orang Itu Tetapi Orang Itu Tidak Baik Kepada Kita Justru Dia Menyakiti Diri Kita Dengan Ucapannya Dengan Perbuatannya Maka Disini Orang Yang Berakhlap Mulia Dia Akan Bersabar Bersabar Dia Tidak Akan Membalas Perbuatan Perbuatan Tersebut Perbuatan Jahat Tersebut Dengan Perbuatan Jahat Yang Sama Apalagi Yang Lebih Berat Daripada Itu Itu Juga Sulit Sangat Berat Karena Kebanyakan Kita Itu Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Kalau Ada Orang Melakukan Keburukan Kepada Kita Kejahatan Kepada Kita Dia Mencaci Magi Kita Maka Kita Balas Mencacinya Bahkan Terkadang Mencaci Dengan Yang Lebih Dari Cacian Dia Kepada Kita Lebih Sering Seperti Itu Kalau Dia Misalnya Mencubit Kita Sekali Maka Kita Mencubit Dua Kali Membalasnya Sekali Atau Dua Kali Dan Seterusnya Ini Bukan Cerminan Akhlak Mulia Akhlak Mulia Enggak Seperti Itu Dia Bersabar Ketika Disakiti Oleh Orang Lain Tidak Membalasnya Dengan Kejahatan Yang Sama Perlakuan Yang Sama Apalagi Lebih Yang Ketiga Orang Yang Berakhlak Mulia Dia Mampu Untuk Menahan Anggota Badannya Dari Menyakiti Orang Lain Dia Mampu Menahan Lisannya Untuk Tidak Mencaci Menghina Mengriba Menfitnah Dan Menyebarkan Aib Orang Lain Dan Maksiat Lisan Yang Berkaitan Dengan Manusia Dia Mampu Menahan Tangannya Dari Menyakiti Orang Lain Dia Mampu Menahan Kakinya Dari Menyakiti Orang Lain Dia Mampu Menahan Matanya Dari Menyakiti Orang Lain Karena Mata Ini Juga Bisa Menyakiti Orang Lain Kalau Kamu Dipandang Sinis Oleh Teman Kamu Kan Bisa Sakit Hatinya Tidak Nggak Ngucapkan Apa-apa Hanya Pandangan Saja Itu Bisa Menyakiti Seseorang Yang Mampu Menahan Anggota Badannya Dari Menyakiti Orang Lain Berarti Dia Sudah Berakhlak Melalui Ketiga Kriteria Ini Dikatakan Khusnul Khuluk Al-akhlak Al-garimah Bukan Sesuatu Yang Mudah Karena Itulah Pahalanya Para ulama Mengatakan Khusnul Khuluk Itu Pahalanya Seperti Orang Yang Setiap Malam Itu Solat Malam Dan Setiap Hari Dia Berkuasa Itu Pahala Orang Yang Berusaha Memperbaiki Akhlak Dan Nabi Itu Menjamin Dengan Surga Dengan Rumah Di Surga Yang Paling Tinggi Bagi Orang Yang Mau Memperbaiki Akhlak Harus Diperhatikan Ini Ini Bukan Hal Tambahan Dalam Ajaran Islam Tetapi Sesuatu Yang Betul Betul Harus Kita Perhatikan Selain Akhidah Selain Ibadah Akhlak Ini Juga Harus Kita Berusaha Untuk Menjadi Orang Yang Berakhlak Mulia Sebagian Orang Ditabiatkan Memiliki Tabiat Sifat Yang Allah Berikan Kepada Dia Yang Mudah Untuk Melakukan Hal-hal Yang Seperti Ini Tetapi Sebagian Orang Itu Sulit Dalam Hatinya Ada Hasal Dalam Hatinya Ada Kebencian Kebencian Kepada Sesama Dan Seterusnya Hilangkan Semuanya Itu Hilangkan Kita Harus Berusaha Untuk Menghilangkannya Dalam Rangka Menjalankan Ajaran Agama Dalam Rangka Meneladani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hal-hal Yang Tidak Baik Bagi Kita Terhadap Sesama Hilangkan Semuanya Itu Ganti Dengan Akhlak Mulia Hadirin Hadirin Rahimah Rahimah Ini Albiru Kebagusan Itu Kebaikan Itu Ada Pada Khusmul Khulu Dosa Dilihat Dilihat oleh Orang Lain Itu Namanya Ism Dosa Pada Umumnya Seperti itu Ini adalah Pada Umumnya Ketika Dikatakan Wal-Ithmu Maha Agafi Sodrika Ini Tidak Untuk Setiap Orang Tidak Untuk Setiap Orang Tetapi Untuk Orang Yang Dia Memang Memiliki Pemahaman Dalam Agama Sekali Lagi Hadis Ini Tidak Berlaku Untuk Semua Orang Tetapi Hadis Ini Berlaku Untuk Orang Yang Memiliki Pemahaman Terhadap Ilmu Agama Karena Kalau Ini Berlaku Untuk Setiap Orang Biar Rusak 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 Karena Banyak Orang Yang Melakukan Maksiat Itu Tidak Ada Keraguan Dalam Hatinya Apakah Itu Berarti Boleh Kalau Tidak Ragu Dalam Hatinya Sebagian Orang Itu Kalau Dia Berbuat Maksiat Bukan Sembunyi Sembunyi Dia Tidak Takut Kalau Dilihat Orang Bahkan Sebagian Sekarang Malah Diviralkan Biar Banyak Subscribernya Malah Kemaksiatan Yang Dia Lakukan Di Apa Di Post Di Youtube Di Instagram Dan Seterusnya Apakah Itu Menjadi Tidak Maksiat Karena Dia Tidak Benci Kalau Dilihat Oleh Orang Tidak Tidak Seperti Itu Ini Pada Umumnya Seperti Kebanyakan Kita Seperti Kebanyakan Kita Yang Disini Atau Kebanyakan Para Santri Kebanyakan Para Para Orang Orang Yang Apa Namanya Orang Orang Yang Komitmen Untuk Menjalankan Syariah Islam Ini Kalau Menjalankan Sesuatu Yang Gak Baik Kan Kita Sembunyi Sembunyi Kita Takut Kalau Orang Lain Itu Tahu Kita Khawatir Kalau Diketahui Oleh Orang Lain Nah Itulah 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 Kemaksiatan Yang Seperti Itu Karakternya Itu Ukurannya Adalah Ukuran Orang Normal Kayak Kita Kalau Orang Gak Normal Misalnya Dia Suka Bermaksiat Malah Di Apa Namanya Ditunjukkan Kepada Orang Lain Dia Bermaksiat Di Jalan Jalan Tujuannya Biar Disaksikan Orang Lain Dan Itu Menjadi Kebanggaan Bagi Bagi Bukan Ukuran Ukurannya Bukan Orang Kayak Begitu Demikian Juga Yang Masalah Keraku Rakuan Ini Adalah Bagi Orang Yang Berilmu Bukan Bagi Setiap Orang Karena Kalau Orang Gak Paham Gak Gak Berilmu Makan Babi pun Dia Tenang Tenang Saja Hatinya Gak Ada Keraguan Untuk Makan 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 Saja Dia Gak Ada Keraguan Sama Sekali Karena Dia Orang Buduh Maka Harus Penting Untuk Paham Konteks Kadis Ini Konteks Kadis Ini Adalah Berlaku Bagi Para Ahlul Ilmi Mereka Yang Memiliki Ilmu Para Apa Namanya Orang-orang Yang Mendalam Dalam Keilmuan Agamanya Kita Lanjutkan Satu Lagi Walibni Mas'udin Radiyallahu Anhu Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Kuntum Tadkala Anak Sapa Sira Kabeh Ikut Talat Satun Wang Tel Fala Yata Najah Mengkau Ojo Melakani Najwa Sapa Sira Sapa Isnani Sapa Isnani Wang Luru Dunal Akhari Orang Unai Hatta Takhtal Itu Sehingga Kumpul Sapa Sira Kabeh Bin Nasi Kelawan Menung So Min Ajli Dhalika Sangking Arai Saktam Mampun Iku Iku Yuhzinuhu Gawai Setih Apa Dhalika Yang Al-Akhur Mutafakun Alayhi Walafzuh Limus Limin Dari Ibni Mas'ud Radiyallahu Anhu Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Jika kamu itu Tiga orang Maka kamu Jangan melakukan Najwa Najwa itu Apa Najwa itu Berbisik Berbisik Di antara Dua orang Ngomong-ngomong Dengan Temannya Ini dia Bertiga Dia bertiga Kemudian Yang satu Dibiarkan sendiri Dia ngomong-ngomong Sendiri Berdua Dengan suara Lirih Itu namanya Najwa Kamu jangan Melakukan itu Tanpa Melibatkan Yang satunya Kenapa Karena itu Jelas akan Membuat dia Bersedih Dia akan Bersedih Jadi disini Haramnya itu Melakukan Bisik-bisik Berdua itu Haramnya Jika Jumlahnya Tiga orang Jumlahnya berapa Tiga orang Tetapi Jika Lebih Dari Tiga orang Misalnya Disini Banyak Orang Kemudian Ada Dua orang Yang Berbisik Di Di Pojokan Situ Dia berbisik Berdua Tidak Masalah Kenapa Karena itu Tidak akan Menyakiti Menyakiti Yang lain Karena yang Tidak Diikut Sertakan Dalam Bisik-bisik Itu Itu Jumlahnya Banyak Tapi Kalau orangnya Cuma Tiga orang Baik Itu Hanya Orangnya Hanya Tiga Kemudian Yang Dua Berdua Saja Sambil Bisik-bisik Kemudian Yang Satu Dibiarkan Sendiri Sedih Enggak Yang Satu Pasti Sedih Kenapa Saya Enggak Diikutkan Jangan Jangan Dia Ngerasani Saya Jangan Jangan Dia Membicarakan Keburukan Saya Jangan Jangan Dia Macem-macem Pikiran Dia Itu Macem-macem Keduanya Enggak Suka Sama Saya Dan seterusnya Akan Muncul Hal-hal Yang Seperti Ini Harus Diperhatikan Terutama Yang Perempuan Sering Perempuan Seperti Itu Sering Berbisik-bisik Berbisik-bisik Dengan Dua orang Yang Satu Ditinggalkan Dibiarkan Sehingga Yang Satu Merasa Sedih Merasa Apa namanya Enggak Disukai Merasa Dibucilkan Merasa Enggak Dianggap Sebagai Manusia Dan Seterusnya Merasa Enggak Dianggap Teman Dan seterusnya Akan terjadi Hal yang Seperti itu Ini Ajaran Nabi Kalau Kamu Bertiga Maka Jangan Berbisik-bisik Tanpa Melibatkan Yang Ketiga Ajak Yang Ketiga Itu Juga Untuk Ngobrol Kalau Enggak Jangan Lakukan Berbisik Kalau Enggak Ada Dia Saja Baru Kalian Apa Kalau Misalnya Itu Enggak Bisa Diketahui Oleh Orang Lain Ya Jangan Di Saat Ada Orang Itu Kenapa Karena Meskipun Dia Enggak Membicarakan Dia Dia Tetap Merasa Dia Kayaknya Ngomongin Zaya Padahal Sebenarnya Enggak Ngomongin Dia Ngomongin Orang Lain Atau Ngomongin Pelajaran Mungkin Tetapi Kalau Dia Enggak Dilibatkan Dia Akan Tetap Merasa Bahwa Dia Sedang Membicarakan Dirinya Ini Koitah Penting Dalam Akhlak Yang Harus Dipegangi Oleh Kita Jangan Diabaikan Dalam Rangka Untuk Menjaga Hubungan Baik Di Antara Sesama Muslim Hadirin Sampai Di Sini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Dan Menjadi Ilmu Yang Barukah Di Dunia Akhirah Barukallahu Fikum Wallahum Wa Fikla Akwami Tarikh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La Ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallim Rabbi Ghafiri Ghafiri Wali 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 Dajya Wali Mu'mineen Wali Mu'minat Si